Kasus penganiayaan terjadi di SPBU Jalan Yosudarso, Kota Madiun pada Jumat malam. Pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi kejadian. Sedangkan tiga pemuda yang menjadi korban dibawa ke unit Satreskrim Polres Madiun Kota, guna pemeriksaan lebih lanjut. AKP Tatar Hernawan, Kasatreskrim Polres Madiun Kota menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat satu rekan korban mengantri untuk mengisi ban bakar minyak atau BBM. Saat itu tiga pemuda yakni FR, FB, serta RF, warga Madiun sedang menunggu di pojok SPBU. Tiba-tiba didatangi oleh dua orang tak dikenal. Satu pelaku turun dari motor tiba-tiba melakukan pemukulan serta menyambetkan senjata tajam ke arah korban. Setelah korban lari, pelaku juga melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kejadian semalam di SPBU Yosudarso itu bermula dari adanya beberapa anak yang mau mengisi ban bakar. Itu ada enam sepeda motor. Kemudian karena antri, yang lima sepeda motor ini menunggu di samping SPBU atau di pojok depan SPBU. Namun pada saat menunggu itulah, kemudian tiba-tiba ada orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor berpuncangan. Itu kemudian tiba-tiba melakukan penganiayaan kepada anak-anak ini, kepada yang tiga orang. Jadi seperti itu kejadiannya. Selanjutnya setelah melakukan penganiayaan, pelaku melarikan diri. Tindak lanjutnya kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian itu, utamanya untuk bisa menemukan pelaku daripada penganiayaan itu. Untuk motifnya, sementara ini dari keterangan saksi maupun korban, itu kita belum ketahui motifnya apa, karena anak-anak ini tidak terlibat dari kelompok ataupun organisasi manapun juga. Artinya memang dia murni anak-anak sekolah itu. Kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Selain itu dipastikan kejadian tersebut tidak melibatkan organisasi masa manapun. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV Thank you Terima kasih.